Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya dipilih dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor analis energi dan vibrasi. Membahas putar Law of Traction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Traction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa kali ini kita akan membahas kelimpahan uang mencarimu karena ini alasannya. Ketika Anda melihat hubungan, memahami secara sadar antara apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda alami dalam hidup, Anda akan lebih berdaya untuk melakukan perubahan. Jika Anda tidak mengetahui bahwa apa yang Anda rasakan akan menentukan apa yang akan Anda alami, dan pikiran yang biasanya secara tidak sadar akan menghasilkan pikiran kekurangan yang merupakan kebalikan dari hal-hal yang Anda inginkan. Sehingga hal-hal yang ingin diraih justru akan terus menghindari Anda. Selain faktor internal, ada faktor eksternal yang selalu mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga turut menciptakan pengalaman atau realitas, baik itu sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai. Kalau realitas itu disukai, kita larut dan melekat padanya. Tetapi jika tidak disukai, menolak dan menghindarinya selalu dalam dualitas ini. Paling mudah adalah menyalahkan faktor di luar diri. Karena pikiran selalu ingin alasan dan membenci kekosongan. Jadi perlu ada cerita atau sebab dari setiap peristiwa. Walaupun hal semacam ini hanya membuat diri tidak berdaya. Karena tidak memiliki kuasa. Mudah untuk menjelaskan mengapa mereka tidak sukses seperti yang mereka inginkan. Saya tidak sukses karena saya lahir di lingkungan yang salah. Saya tidak sukses karena orang tua saya tidak sukses. Jadi mereka tidak bisa mengajari saya bagaimana untuk menjadi orang sukses. Definisi kelimpahan. Kelimpahan berasal dari kata dasar limpah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kelimpahan adalah tertumpah banyak. Arti lainnya dari kelimpahan adalah dikaruniai atau diberi banyak-banyak. Kelimpahan di dalamnya termasuk uang. Tidak dapat menemukan Anda kecuali Anda memancarkan getaran kelimpahan terus-menerus. Mungkin ada yang bertanya, Tetapi jika saya tidak berkelimpahan, bagaimana saya dapat memancarkan getaran kelimpahan itu? Bukankah saya harus berkelimpahan dulu sebelum memancarkan getaran kelimpahan? Saya setuju. Adalah lebih mudah untuk merasa berkelimpahan ketika sudah pernah memiliki pengalaman tersebut. Karena yang Anda butuhkan hanya menyadari pengalaman itu dan mensyukurinya, agar melipatganakan getarannya untuk menarik kelimpahan berikutnya. Berbeda dengan orang yang lahir berasal dari latar belakang keluarga kaya, di bawah sadarnya sudah ada memori atau program tentang kaya atau kekaya. Bahkan dia seperti tidak terlalu menyadari ketika dia mencapai tingkat kesuksesan tertentu dalam finansial, karir, atau profesional, melakukan ini tanpa secara sadar. Bahkan dia tidak mengetahui bagaimana cara melakukannya. Ini kategori sukses tak sadar. Ini terjadi ketika mereka memiliki kondisian positif dalam diri mereka. Mereka secara tidak sadar mewujudkan identitas yang beresonansi selaras dengan kekayaan. Ini biasa terjadi pada putra dan putri dari keluarga kaya. Karena mereka telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka di sekitar orang sukses, dalam hal ini orang tua mereka, mereka pun tumbuh dengan diajari tentang rahasia sukses keluarga, dan kemudian dukungan termasuk dukungan finansial tentu saja. Sehingga seseorang sering mengatakan, pantas kaya dan sukses karena lahir dari keluarga kaya. Jadi hanya tinggal meneruskan, tidak perlu berjuang dari nol. Tentu. Tapi jangan lupa. Generasi pertama pendirinya yang memilih untuk menciptakan kesuksesan dan kekayaannya sendiri, ada yang berjuang dari nol. Menjadi sukses dan kaya karena ingin merubah nasibnya. Tapi apa yang dikatakan oleh law of assumption atau hukum asumsi, kesadaran adalah satu-satunya realitas. Kesadaran adalah penyebab dan juga landasan dari suatu hal yang ada di dunia. Jadi, kesadaran lah yang harus kita kembangkan jika kita ingin menemukan rahasia penciptaan, kata Neville Goddard. Apa yang Anda sadari adalah satu-satunya kenyataan. Dengan kata lain, dunia Anda, hidup Anda, terbuat dari isi dari apa yang Anda sadari. Misalnya, jika Anda bangkrut sekarang, itu karena Anda sadar akan kekurangan uang Anda. Jika Anda memiliki uang tetapi masih takut membelanjakan uang, artinya Anda sadar akan kekurangan uang. Untuk mengalami perubahan dalam hidup Anda, Anda harus mengubah kesadaran. Anda harus melepaskan apa yang Anda sadari sekarang dan menjadi sadar akan keinginan Anda. Meskipun keinginan itu mungkin belum muncul di dunia fisik Anda. Anda harus melepaskan kepribadian lama Anda dan hadir sebagai kepribadian baru. Ya, memang faktor luar, lingkungan, atau latar belakang masa kecil turut membentuk kita yang sekarang. Tapi jika kita tidak suka dengan realitas hidup kita yang sekarang, kita perlu mengubah kesadaran kita menjadi diri yang sama sekali baru. Perubahan dari dalam dan kondisi luar akan mengikuti. Jadi kita tidak bisa membiarkan getaran datang hanya sebagai respon terhadap apa adanya, dan kemudian berubah dengan sendirinya. Ini harus disengaja. Kita harus menemukan cara untuk merasakan kegembiraan atau kepuasan saat ini, walaupun belum terwujud secara fisik. Sebelum mimpi itu bisa menjadi realitas fisik Anda, temukan cara untuk dengan sengaja membayangkan sebuah skenario yang bertujuan mengirimkan getaran kelimpahan itu. Sehingga hukum tari menari akan mencarikan pasangan getaran yang cocok dan mengirimkannya kepada Anda ke dunia fisik. Jadi ketika Anda meminta sesuatu itu mewujud secara fisik tanpa menyesuaikan frekuensi getarannya terlebih dahulu, maka itu tidak mungkin terwujud. Tetapi ketika Anda menyesuaikan selaras dengan getarannya sebelum itu mewujud ke dunia fisik, maka itu adalah mungkin. Jadi kapanpun Anda merasa berlimpah, kelimpahan menemukan Anda. Kalau sudah seperti ini, Anda boleh berucap, kalau sudah rejeki tidak akan lari kemana. Kalau itu memang bagianku, itu akan mencariku. Setelah frekuensi getarannya sesuai, selaras, cocok, resonansi dengan impian yang dimaksud. Ada beberapa cara untuk menumbuhkan rasa kelimpahan dari dalam diri. Itu sudah cukup banyak dibahas di video-video terdahulu di channel ini. Temukan cara yang dirasa pas di hati Anda, karena setiap orang itu tidak sama. Jadi Anda tahu sekarang, Anda tidak harus benar-benar menjadi berlimpah untuk menarik kelimpahan, tetapi Anda harus merasakan melimpah. Jadi amati dan sadari bahwa perasaan kekurangan apapun itu akan menyebabkan blok atau hambatan, sehingga kelimpahan itu tidak terjadi. Hal sepilih seperti saat kita membelanjakan uang. Apa pikiran perasaan yang terlintas saat uang keluar dari dompet? Mulai berhitung uang, berkurang karena sudah ada yang dibelanja, atau merasa senang karena masih mampu beli ini-itu. Tapi seperlunya ya, jangan boros. Kondisi emosi saat menerima, mengeluarkan, dan menyimpan uang bisa dijadikan sebagai tanda getaran apakah kelimpahan, kekhawatiran, atau ketakutan. Coba amati pikiran perasaan Anda saat sedang memikirkan uang atau menggunakan uang. Getaran kesejahteraan, kelimpahan, dan keamanan finansial bisa dilatih dengan sengaja melalui apa yang dinamakan membelanjakan uang secara mental. Jadi tidak dalam hati sesungguhnya menghabiskan uang Anda untuk membeli sesuatu. Ini untuk bisa menimbulkan rasa berdaya dan mampu. Saya bisa membeli ini, saya bisa membeli itu, saya memiliki kemampuan untuk membeli ini, untuk membeli itu, kemudian digabung dengan kebiasaan bersyukur setiap hari atas apa yang sudah dimiliki, tentu akan lebih powerful. Baiklah pemisah itu bagian ke-233 dari video Law of Direction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!